Assalamualaikum Berdoa jadi mungkin dengan reak Berdoa selesai Berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa Oke, buat saya lebih nyuruh ya Kau ini ya? Kau ini ya? Nangisah Kau ini ya? Kau ini ya? Oke, ada yang semua ya Ada yang sudah tahu kita mau belajar apa ini? Sudah tahu Oke, hari ini kita bakal belajar tentang norma dalam masyarakat Untuk Ibu menjelaskan Di sini Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran hari ini Yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian norma Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi norma dalam masyarakat Selaman anak-anak atau buku halaman 24 sampai 25 ya Di situ ada gambar contoh penanakan norma di masyarakat Baca dulu ya anak-anak Sudah dibaca ya? Ya anak-anak Oke, disini Ibu akan menjelaskan ya Kali ini kita berbaca tentang norma yang berlaku di masyarakat Di sini ada gambar ya Di sini ada gambar ya Gambar Murid sedang kalir ya kepada Ibu guru Ini juga sama Di sini, kelihatan gambar yang terbeda Tentu Murid sedang apa? Tentu Gambar-gambar di sini termasuk dari norma-norma yang ada di masyarakat Oke, pertama yang di jelaskan Norma adalah aturan-aturan yang digunakan sebagai pendomai dalam kehidupan dan masyarakat Lalu macam-macam norma itu ada lima ya Yang pertama ada norma agama Yang kedua ada norma kesusilaan Yang ketiga ada norma kesempanan Yang keempat ada norma kebiasaan Dan yang kelima ada norma hukum Di sini lah Jadi sudah lihat di gambarnya ya diedok selamat menikmati 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 selamat menikmati